Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa YouTube semuanya kita kembali lagi bersama arisheno channel sebelum kita ke pembahasan Hai kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendukung channel kami dan selalu setia untuk menontonnya dan bagi yang baru menemukan channel ini kami memohon bantuan dukungannya agar channel ini semakin berkembang dan selalu menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk semuanya dukung channel ini dengan subscribe dan jangan lupa juga non lonceng notifikasinya biar pemirsa yang pertama kali mendapatkan pemberitahuan tentang video-video kami yang terbaru hai 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 kali ini kami masih membahas tentang tanaman herbal yang berada di sekitar kita yang sangatlah bermanfaat untuk kesehatan kita semua Mari kita simak videonya sampai habis dan jangan disekit selamat menikmati Hai Mimosa podiga atau sering kita sebut dengan daun putri malu dan putri malu mempunyai bunga yang sangatlah cantik dan dan putri malu juga mempunyai sensitivitas ketika kita sentuh secara otomatis daunnya akan menciut Hai tak hanya menarik ternyata daun putri malu mempunyai manfaat yang sangatlah luar biasa Hai antara lain untuk meningkatkan kejantan pria Hai selain itu daun putri malu juga dapat mengencangkan dapat mengencangkan payudara sehingga dapat terlihat lebih kencang lagi Hai masih banyak lagi khasiat dari daun putri malu ini Hai untuk kesehatan antara lain untuk mengobati diare menyembuhkan batuk tinggi antioksidan Hai dan menyembuhkan diabetes Hai untuk cara pengolahannya kita ambil daun putri malu beberapa tangkai lalu kita rebus sampai airnya mendidih Hai setelah itu kita minum Hai daun putri malu juga mempunyai efek samping yang harus kita ketahui sebelum kita mengkonsumsinya Hai untuk efek samping tersebut antara lain yang yang pertama dapat menyebabkan alergi yang kedua menyebabkan mual dan muntah yang ketiga menyebabkan kepala pusing dan yang keempat dapat memperparah rematik jika kita salah meminumnya untuk cara mengatasi efek ke samping yang kita lakukan adalah mengkonsumsi daun putri malu sesuai dengan kebutuhan kita tidak boleh berlebihan mengkonsumsinya Hai nah pemirsa itu kejelasan tentang putri malu semoga bermanfaat untuk semuanya sekian dari kami semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa subscribe lonceng notifikasinya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai